Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Gak pake lama, watch. Di tanggal 1 Agustus 2016, seorang pria bernama Phil sedang menelpon putrinya Karina yang sedang jogging sejak jam 5 sore. Dia ingin mengetahui di mana keberadaan sang putri, karena saat itu Phil memiliki firasat yang tidak enak. Setelah berkali-kali menghubungi dan masih tidak ada jawaban, Phil berusaha untuk tenang dan berpikir mungkin saja sang putri mematikan nada daring ponselnya. Namun hingga 2 jam berlalu dan Karina masih belum kembali, Phil dan istrinya Katie mulai merasa panik. Hal ini di luar kebiasaan sang putri yang selalu menjawab panggilan telpon dan memberi kabar di manapun dia berada. Saat itu mereka masih berusaha mencoba menghubungi yang sayangnya tidak mendapat jawaban. Dan tepat pada jam 7 malam, Phil menghubungi salah seorang tetangga serta seorang temannya petugas NYPD untuk meminta bantuan mencari putrinya. Dalam pencarian tersebut, NYPD mengerahkan beberapa anjing pelacak yang mencari di sekitar jalanan serta taman di daerah Spring Creek. Tersebut berada di bagian pantai Howard Queens yang hanya berjarak beberapa blok dari rumah Phil. Di saat bersamaan, Phil mencoba untuk kembali menghubungi sang putri sambil meninggalkan sebuah pesan suara. Namun dia sangat kaget. Ketika selang beberapa menit kemudian, saat sedang berjalan di jalan setapak di tanah rawa basah yang menuju ke arah pantai, dia menemukan ponsel Karina berada di rumputan. Layar ponsel dalam keadaan menyala karena panggilan dari Phil. Melihat ponsel itu, seketika Phil yang ketakutan mulai merasa mual dan gelisah. Dengan cepat pria itu berlari memasuki area dalam, pada rumputan tinggi dan rimbun tersebut. Dan dia pun hampir pingsan ketika menemukan sang putri yang sudah tidak bernyawa, terbaring dengan wajah menghadap ke bawah. Melihat pemandangan tersebut, Phil seketika menjerit dan terduduk di rumput basah sambil mendekapkan kepala putrinya ke dadanya. Petugas yang mendengar jeritan tersebut segera bergegas menyusul. Namun saat melihat Phil memeluk putrinya, dengan cepat sang petugas memintanya untuk melepaskan Karina serta segera menjauh dari TKP sambil menunggu kedatangan forensik. Walaupun sebenarnya sang petugas tidak tega, tetapi hal tersebut harus dilakukan agar Phil tidak merusak TKP atau bukti-bukti yang kemungkinan tertinggal. Forensik yang tiba 5 menit kemudian menemukan Karina dalam kondisi pakaian berantakan dengan sepatu serta irbats yang terlempar sejauh 2 meter dari jasadnya. Sedangkan di sekujur tubuhnya, ditemukan adanya banyak luka yang memperlihatkan gadis itu telah berjuang untuk melawan penyerangnya. Namun Karina yang hanya memiliki tinggi 149 cm saat itu tidak berhasil menyelamatkan diri sendiri. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan jika gadis itu telah diserang dan diperkaos dan penyebab kematian akibat dicekik. Pada bagian leher, bawah kuku serta ponsel, terdapat DNA milik pelaku. Yang sayangnya setelah diperiksa, DNA tersebut tidak cocok dengan orang-orang yang terdaftar dalam kejahatan serupa yang berada dalam database kepolisian. Polisi pun mulai menyelidiki pembunuhan itu. Mereka memeriksa latar belakang kehidupan Karina serta orang-orang yang berada di sekitarnya. Terutama para pria yang pernah dikencani dan juga teman-temannya. Namun setelah melakukan pencarian sana-sini, lagi-lagi polisi tidak berhasil menemukan apa-apa. Dan karena tidak satupun dari mereka yang cocok dengan DNA di TKP, hingga akhirnya mereka menyimpulkan bahwa penyerangan tersebut merupakan serangan acak. Dengan adanya kasus ini, penduduk sekitar yang merasa resah seketika mulai menyalahkan piwak berwenang. Mereka dianggap tidak menanggapi laporan tentang tunawisma serta preman yang berkeliaran di daerah tersebut. Karina dan kakaknya Tana tinggal di Klins, New York bersama kedua orang tuanya Phil dan Katie. Phil seorang pensiunan pemadam kebakaran dan merupakan salah satu petugas yang ikut terjun dalam peristiwa runtuhnya Menara WTC di tahun 2011. Sementara Katie adalah seorang wanita kuat yang saat itu berhasil berjuang melawan penyakit kankernya. Karina yang sangat menyukai pelangi dan kupu-kupu, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarganya. Semua orang yang mengenalnya, mendeskripsikannya sebagai gadis muda yang suka sensasi dan juga penghayal. Karina dibesarkan di Howard Beach yang berdekatan dengan daerah yang banyak ditinggali oleh orang-orang Itali dan lingkungan ini tempat di mana orang-orang saling mengenal satu sama lainnya. Howard Beach yang memiliki populasi sebanyak 29.000 penduduk terbagi menjadi beberapa lingkungan berbeda. Karina tinggal di bagian yang oleh penduduk setempat disebut sebagai daerah New Howard. Daerah ini merupakan lingkungan pinggiran kota kelas atas dengan sebagian rumah memiliki ukuran besar. Salah satu penduduk paling terkenal yang pernah tinggal di sini adalah John Gotti yang merupakan seorang mafia terkenal dari The Gambino Family. Cucunya yang masih tinggal di sana, berteman baik dengan Karina dan dia mengatakan bahwa Karina adalah gadis yang sangat cantik. Karina dan ayahnya menamatkan SMA di sekolah yang sama di Malloy High School. Teman-teman masa remajanya mendeskripsikan gadis itu sebagai gadis yang sangat lincah serta ramah. Dia juga memiliki banyak teman, berambisi, cerdas dan juga berbakat, termasuk menjadi penggemar puisi dan juga sebagai penulis. Selain itu, Karina juga suka berolahraga, terutama fitness serta jogging. Sejak beberapa tahun belakangan, Karina mulai menjadi seorang influencer. Dia memiliki banyak follower di Instagram yang di sana seringkali memposting foto-foto saat traveling ke Eropa dan juga Mesir. Dengan hobinya sebagai penulis, dia juga memiliki sebuah blog di mana Karina menulis pemikirannya tentang cinta agama dan bahkan kematian. Di tahun 2013, dia juga membintangi sebuah film pendek yang dibuat berdasarkan tulisan sendiri dan berjudul Paradoks. Saat memasuki usia 30 tahun, Karina telah menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan gelar master di bidang komunikasi serta bekerja sebagai pelatih bicara bagi anak-anak autis. Karina sangat dekat dengan ayahnya dan hampir setiap hari, mereka selalu pergi jogging bersama. Di hari itu sekitar jam 4 sore. Seperti biasanya, Phil menjeput Karina setelah pulang bekerja di stasiun kereta api. Setelahnya mereka mampir ke kedai pizza untuk menjeput pizza pesanan yang akan dibawa pulang. Setibanya di rumah, setelah makan malam bersama ayah dan ibunya di dapur, gadis itu pun pergi ke kamar untuk mengganti bajunya dengan pakaian olahraga. Phil yang saat itu merasa punggungnya sakit, memutuskan untuk berbaring sejenak di sofa ruang tengah. Saat Karina muncul, dia mengatakan untuk membatalkan jogging mereka karena punggungnya sakit dan tidak ingin Karina pergi sendirian. Namun Karina yang sedang galau karena dua hari yang lalu baru putus dari pacarnya, saat itu tetap ingin melakukan jogging. Selain untuk menjernihkan pikirannya, dia juga akan mengikuti lomba maraton di Kuba sehingga tidak ingin melewatkan latihan. Dengan berat hati, Phil mengizinkan sang putri pergi. Namun dia mewanti-wanti agar Karina menjauh dari area Taman Spring Creek karena baru-baru ini ada banyak tunawisma dan preman yang suka nongkrong di sana. Sehingga ada banyak penduduk setempat yang mengeluh karena merasa tidak aman. Namun dengan tersenyum, Karina meyakinkan sang ayah bahwa dia akan baik-baik saja. Untuk pertama kalinya, sore itu Karina jogging sendirian tanpa ditemani ayahnya. Dia pun menuju ke Spring Creek yang berada di bagian pantai Howard Queens yang hanya berjarak beberapa blok dari rumahnya. Daerah ini memiliki trek untuk berlari dan sebagian lokasi memiliki rumput yang sangat panjang setinggi 3 meter. Karina yang membawa ponselnya melakukan jogging sambil mendengarkan musik. Dan selama perjalanan pulang, gadis itu saling berkirim SMS dengan seorang temannya. Namun temannya merasa heran ketika tiba-tiba Karina berhenti membalas pesan tersebut. Dia pun mencoba untuk menelponnya, tetapi sayangnya tidak ada jawaban. Ketika sang teman sedang berusaha menghubungi Karina, di saat yang sama, sang ayah Phil juga sedang menghubungi. Hingga akhirnya Phil meminta bantuan untuk melakukan pencarian dan menemukan sang putri yang telah tewas. Bewasnya Karina mendapatkan banyak perhatian dari orang-orang, termasuk para selebriti, terutama yang pernah bekerja sama. Dan saat pemakaman, banyak orang-orang berdatangan untuk mengucapkan perpisahan, sehingga NYPD serta pemadam kebakaran, dengan terpaksa memblokir jalan agar acara pemakaman bisa berlangsung tenang, tanpa adanya DNA yang cocok. Polisi meminta bantuan serta menawarkan hadiah sejumlah 165 juta bagi siapapun yang bisa memberikan informasi. Dan beberapa hari setelah pengumuman tersebut, seorang petugas kebersihan mendatangi polisi dan mengaku melihat seorang pria mencurigakan yang berada di sekitar TKP. Berkat bantuan sang petugas kebersihan, polisi pun membuat sketsa pelaku yang dirilis pada 31 Agustus 2016. Namun sayangnya setelah 6 bulan berlalu, tidak satupun orang yang cocok dengan sketsa tersebut. Selan kemudian, berdasarkan pemeriksaan sampel DNA di TKP, polisi mendeskripsikan, jika pemilik DNA tersebut merupakan seorang pria Afrika Amerika. Tetapi lagi-lagi mereka kecewa setelah memeriksa DNA dari 350 orang, termasuk orang-orang di sekitar Karina, yang semuanya tidak ada yang cocok. Selang 2 bulan setelahnya, salah seorang detektif bernama John yang menangani kasus ini, tiba-tiba teringat akan sesuatu. 2 bulan sebelum terjadinya kasus Karina, saat John sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, dia melihat seorang pria yang terlihat mencurigakan, tengah memperhatikan salah satu rumah di daerah itu. Ketika menyadari jika sedang diperhatikan, pria itu langsung pergi berbalik arah. Pada awalnya John memperhatikan, hanya karena merasa aneh, melihat pria itu memakai pakaian yang tidak cocok untuk musim panas. Dalam suasana malam yang hangat, dia justru memakai celana olahraga dan sweater hoodie yang sangat tebal. Namun sang detektif mulai curiga ketika si pria buru-buru pergi dari sana. Merasa ada yang aneh, John pun mengikutinya selama 45 menit berjalan kaki, tetapi saat itu si pria berhasil menghilang dari pandangan. Kesokan harinya, salah seorang pemilik toko di daerah itu melaporkan pada polisi tentang seorang pria mencurigakan yang berkali-kali mengelilingi area tempat parkir di sekitar pertokohan sambil membawa linggis. Saat polisi datang, mereka sempat menahannya selama 15 menit, namun kemudian melepaskannya karena tidak menemukan bukti apapun. Berdasarkan penelusuran lanjutan, polisi berhasil mengetahui identitasi pria yang bernama Chanel. Pria berusia 20 tahun itu, beberapa tahun sebelumnya, pernah dikejar-kejar polisi karena berkeliaran dan kencing di sembarang tempat, serta melakukan beberapa pelanggaran lainnya. Saat ditanyai, dia mengaku bahwa sudah sejak lama memiliki keinginan untuk menyakiti wanita. Di dalam ponselnya, ditemukan dua buah foto Karina yang di-screenshot dari artikel berita online dan salah satunya merupakan foto TKP. Sedangkan pada histori ponselnya, terlihat Chanel telah menelusuri sebanyak 130 kata pencarian yang berhubungan dengan hukum, seperti peringatan Miranda dan dakwaan apa yang akan terjadi jika seseorang telah melakukan kejahatan. Selain itu, di hari tewasnya Karina, diketahui bahwa Chanel dan ayahnya pergi ke UGD rumah sakit terdekat untuk mengobati tangannya yang terluka. Pada dokter, dia mengaku jika tangannya terluka saat sedang jogging. Ketika polisi meminta untuk memberikan sampel DNA, pria itu pun setuju untuk memberikannya, yang saat diperiksa, cocok dengan DNA yang ada di tubuh Karina. Chanel yang ditangkap dan menjalani interogasi, saat itu mengaku telah melenyapkan Karina. Menurutnya pada hari itu, dia pergi dari rumah karena merasa kesal dan terganggu oleh salah seorang tetangga. Karena selama seharian, sang tetangga menyetel musik dengan suara kencang yang membuat kepalanya menjadi pusing. Dan karena kesal, serta pergi dalam keadaan marah, dia pun segera menuju ke taman. Yang ketika melihat Karina, Chanel pun melampiaskan amarahnya pada gadis itu. Berdasarkan pengakuan, dia hanya melampiaskan emosinya dan tidak bermaksud untuk menyakiti Karina. Selain membantah telah mencekik dan melakukan pelecehan, dia juga mengatakan bahwa Karina tewas akibat tenggelam di dalam genangan air rawa. Namun berdasarkan bukti-bukti di DKP serta lokasi ponsel di hari kejadian, semua alibi Chanel tidak berhasil meyakinkan polisi. Sepanjang persidangan, pengacaranya berpendapat bahwa semua pengakuan Chanel akibat dari paksaan polisi dan menyatakan jika TKP telah terkontaminasi. Dengan adanya pernyataan tersebut, beberapa juri mulai terpengaruh yang membuat sidang harus ditangguhkan. Sehingga pada akhirnya, pengadilan memerintahkan untuk melakukan sidang ulang. Pada sidang lanjutan, jaksa penuntut mengatakan bahwa Karina telah diserang dengan cara paling brutal. Sehingga gadis itu tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan dirinya walaupun dia telah berjuang untuk bertahan hidup. Sedangkan menurutnya, semua penolakan Chanel hanyalah upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukuman. Setahun kemudian pada persidangan akhir, para juri membutuhkan waktu selama lima jam untuk memutuskan bahwa Chanel bersalah atas semua dakwaan. Walaupun Chanel mengaku tidak bersalah, namun pada akhirnya, dia difonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan bebas bersyarat. Hingga hari ini, berita penangkapan Chanel masih menjadi berita hangat untuk diperdebatkan. Karena untuk sebagian orang, pria itu terlihat tidak kompeten untuk dijadikan tersangka karena melihat sikapnya yang tampak sedikit blow on saat interogasi. Terutama ketika polisi menerangkan sesuatu, mereka harus mengulanginya berkali-kali agar pria itu mengerti apa yang mereka tanyakan. Menurut orang tua Chanel, putranya adalah anak yang bersahabat dan juga pendengar yang baik yang tidak akan mungkin bisa untuk menyakiti seseorang. Namun pada catatan sekolahnya, menyebutkan bahwa di tahun 2011, pihak sekolah pernah memanggil polisi karena Chanel telah memukuli dua orang gadis teman sekelasnya setelah mereka berdebat tentang sesuatu. Sedangkan menurut teman lainnya, Chanel tidak pernah menyukai wanita dan berniat untuk menyakiti mereka dengan menggunakan sajam. Setelah kejadian tersebut, Chanel dipindahkan ke sekolah lain dan menamatkan SMA-nya di tahun 2015. Sekolah tersebut adalah sekolah khusus bagi anak-anak yang memiliki masalah emosional dan termasuk juga anak-anak nakal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada siang yang cerah di tanggal 7 Agustus 2016 sekitar jam 1 siang, seorang wanita muda bernama Vanessa berpamitan pada ibunya untuk melakukan jogging. Setelah jogging, dia akan kembali ke New York dan telah memesan sebuah tiket bus. Vanessa merupakan putri tunggal dari pasangan John dan Rosana. Dia adalah gadis yang sangat aktif dan menyukai jogging serta yoga. Setamat SMA, dia kuliah di University of Boston dan lulus di tahun 2011 dengan gelar Sumacum Laut. selulus kuliah Vanessa sempat bekerja di Wordsteam serta Visa Print sebelum akhirnya pindah ke Google New York dengan jabatan sebagai manajer akun. Selama berada di New York, gadis itu secara rutin setiap 2 bulan sekali akan pulang mengunjungi ibu dan bibinya yang tinggal di Princeton yang merupakan kota pedesaan kecil di daerah Massachusetts. Karena Rosana hanya memiliki seorang anak, sehingga wanita itu sangat senang setiap kali sang putri pulang. Namun hari itu merupakan hari terakhir liburan sebelum akhirnya kembali ke New York untuk menjalani aktivitas seperti biasa. Hingga beberapa jam kemudian, di saat waktu berangkat tinggal 1 jam lagi, saat itu Rosana mulai merasa khawatir karena sang putri masih belum kembali. Tidak ingin putrinya ketinggalan bahas, Rosana pun segera menghubungi ponselnya. Yang sayangnya, setelah berkali-kali menghubungi tetapi tidak mendapatkan jawaban. Hal ini di luar kebiasaan Vanessa yang selalu tepat waktu serta tidak pernah pergi lama-lama. Dan setelah 3 jam berlalu, Rosana yang khawatir telah terjadi sesuatu, saat itu segera menghubungi kepolisian Leominster untuk segera menemukan keberadaan putrinya. Karena pada masa itu, banyak terjadi kasus wanita hilang yang sedang jogging, sehingga sesaat setelah mendapat laporan, polisi pun segera melakukan pencarian. Mereka bahkan membawa beberapa anjing pelacak dan memeriksa di sepanjang jalan yang diperkirakan telah dilalui oleh Vanessa. Setelah melakukan pencarian selama beberapa jam, tepat pada jam 8.20 malam, polisi menemukan jasad Vanessa di sebuah hutan lebat terpencil yang berjarak setengah mil dari rumahnya. Saat itu Vanessa dalam kondisi polos dan mengalami luka yang sangat parah. Semua pakaian, ponsel dan irbatnya hilang, namun sepatu ketsnya yang masih berada di dekat tubuhnya telah terbakar sebagian. Pada ikat rambut serta kaos kaki yang ditemukan, dinyatakan positif mengandung bensin. Berdasarkan hasil otopsi, terdapat banyak luka bakar di sekujur tubuh wajah hingga kepala. Selain hidungnya mengalami patah tulang, gadis itu juga telah diperkaos. Penyebab kematiannya akibat cekikan di leher yang menghancurkan struktur tulang di sekitar tenggorokan. Menurut forensik, pelaku sengaja membakar jasadnya yang bertujuan untuk menghilangkan bukti DNA yang terdapat pada tubuh Vanessa. Tetapi walaupun telah berusaha keras untuk menghilangkan jejak, namun di dalam tubuh serta di bawah kukunya ditemukan DNA berupa cairan pribadi serta serpian kulit. Dari bukti-bukti tersebut, terlihat jelas bahwa Vanessa sempat melakukan perlawanan sebelum akhirnya gadis itu dihabisi. Kasus ini menarik banyak perhatian media yang menghubungkannya dengan kasus Karina Vetrano yang ditemukan tewas dalam keadaan serupa dan terjadi seminggu sebelumnya di daerah Queens. Namun dalam investigasi, polisi mengungkapkan jika kedua kasus tersebut memiliki tersangka yang berbeda. Dalam kasus Vanessa, mereka meyakini jika pelakunya adalah seseorang yang tinggal di daerah itu atau seseorang yang sering berkunjung ke sana dan mengenal daerah tersebut dengan baik serta orang tersebut bukanlah orang yang menonjol. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melihat Vanessa, mereka mengatakan sempat melihatnya berhenti di jalan untuk minum dan terakhir kalinya terlihat sedang menelpon setelah jam 1 siang. Saksi lainnya melaporkan telah melihat sebuah kendaraan yang bolak-balik mengikutinya di rute yang sama. Sedangkan seorang pengendara mobil mengaku melihat sebuah mobil berjenis SUV gelap dengan kap terbuka yang berada di dekat tempat jasad Vanessa ditemukan. Polisi pun meminta bantuan pada masyarakat dengan membuka saluran informasi selama 24 jam bagi siapapun yang memiliki info penting. Yang berdasarkan laporan forensik, mereka menyimpulkan bahwa si pelaku kemungkinan memiliki bekas cakaran, luka, atau memar pada wajah dan bagian lengannya. Polisi menghabiskan waktu selama 8 bulan untuk mengembangkan profil dari tersangka dan berdasarkan DNA yang ditemukan, pelaku digambarkan sebagai seorang pria hispanik atau latin yang berusia di awal 30-an. Dia memiliki tubuh atletis, tinggi rata-rata, rambut pendek atau juga dicukur. Selain itu, dia juga memiliki sebuah mobil atau akses ke mobil SUV berwarna gelap dan mengalami luka yang terlihat pada bagian atas tubuhnya tepat di hari-hari setelah terjadinya kasus tersebut. Dan tidak lama setelahnya, tepat di tanggal 15 April 2017, polisi mengumumkan bahwa tersangka yang bernama Angelo telah berhasil ditangkap. Pria berusia 31 tahun itu berasal dari Worcester, Macasuset, yang berjarak 36 menit dari TKP. Angelo tertangkap secara tidak sengaja oleh seorang polisi dari unit detektif negara bagian yang sedang berpatroli di daerah Worcester. Saat sang detektif melihat Angelo yang cocok dengan deskripsi tersangka serta mengendari mobil yang identik dengan mobil yang terlihat di TKP, dia pun segera mencatat nomor kendaraan dan melapor pada kepolisian pusat. Kesokan harinya saat detektif mendatangi rumah Angelo dan menyatakan ingin meminta sampel DNA dengan sukarela pria itu pun memberikannya. Hal ini bisa terjadi karena saat sang detektif menemuinya dan berbicara dalam bahasa Inggris, saat itu tidak menerjemahkannya dengan baik. Sedangkan Angelo yang tidak bisa bahasa Inggris, saat itu sama sekali tidak paham apa yang sedang dihadapinya. Sehingga dengan mudahnya, dia menyerahkan sampel yang diminta yang setelah diperiksa cocok dengan DNA yang ada di tubuh serta bawah kuku Vanessa. Angelo adalah warga negara Puerto Rico yang telah menikah dan memiliki tiga orang anak. Dia tinggal di Rochester kurang dari setahun dan tidak pernah memiliki riwayat kriminal. Saat itu dia sedang bekerja untuk kontraktor pihak ketiga di perusahaan FedEx yang bertugas mengantarkan pengiriman di sekitar wilayah kota Princeton. Sedangkan menurut tetangganya, Angelo digambarkan sebagai orang sesat dan sering membuat komentar jorok pada orang-orang di lingkungan itu. Bahkan seorang wanita yang merupakan mantan pegawai pos juga mengatakan bahwa Angelo sering berkomentar kasar dalam bahasa Spanyol tentang dirinya dan wanita lain pada rekan kerjanya sesama kurir. Dalam introgasi, Angelo mengaku tidak mengenal Vanessa dan tidak pernah ingat jika berada di daerah Princeton pada hari kejadian. Namun polisi sangat yakin jika hari itu Angelo berada di sana. Karena pada jam 12.45 siang, seorang penduduk setempat bernama Mark melihat Angelo berada di luar mobil SUV-nya. Mobil tersebut diparkir dengan kap mesin yang terbuka. Sedangkan Angelo terlihat sedang menelpon. Ketika Mark kembali melewati jalanan tersebut pada jam 2 siang, dia melihat mobil Angelo masih berada di sana. Tetapi kap mesinnya telah diturunkan dan tidak ada orang lain di sekitar mobil itu. Dari histori ponsel milik Vanessa, menunjukkan ponsel tersebut dimatikan pada jam 2.11 siang tepat pada waktu menjelang kematiannya. Dan di hari itu, Angelo yang biasa bekerja pada sif pagi tidak masuk bekerja. Dia juga diketahui membeli bensin sarga Rp75.000 dari sebuah toko di daerah Rutland pada jam 2.35 siang. Toko ini berjarak 9 km dari tempat Vanessa ditemukan. Dan kemungkinan, bensin tersebut digunakan untuk membakar Vanessa serta untuk menghancurkan bukti-bukti DNA. Dalam persidangan yang dilakukan pada 23 Juni 2017, Angelo menolak semua tuduhan atas pembunuhan, penyerangan, dan pemerkaosan. Namun tak apa yang terjadi, tiba-tiba dia memecat pengacaranya dan meminta digantikan dengan pengacara lain. Pengacara baru yang mendampingi Angelo berusaha mengklaim serta mengajukan mosi dengan alasan karena kendala bahasa, Angelo yang tidak tahu apa tujuan polisi meminta sampel DNA tersebut, tentu saja memberikannya tanpa persetujuan yang sah. Tetapi mosi tersebut ditolak dan hakim menyatakan jika semua bukti adalah sah. Walaupun di saat pengambilan sampel, sang detektif tidak membawa surat perintah. Dalam persidangan yang berjalan selama kurang lebih 5 tahun ini, pada akhirnya berakhir di tanggal 26 Oktober 2022, saat itu Angelo difonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan bebas bersyarat yang didagara bagian Massachusetts. Hukuman seumur hidup berarti sama dengan 25 tahun penjara. Namun selain itu, dia juga mendapat hukuman tambahan selama 20 tahun atas dakwaan perampokan serta meminjam senjata secara ilegal. Dengan memberikan dua hukuman berturut-turut selama total 45 tahun, sepertinya pengadilan ingin memastikan bahwa pria itu akan berada lama di penjara agar tidak bisa lagi menyakiti para wanita. Empat bulan setelah kematian Vanessa, sebagai ucapan terima kasih pada publik yang telah membantu dan memberikan dukungan, keluarganya membuat yayasan bernama Vanessa Margot. Mereka ingin Vanessa dikenang karena kualitas hidupnya, kekuatan karakter, kebaikan hatinya, dan bukan karena kisah kematiannya yang tragis. Tetapi sayangnya, dalam masa-masa sidang Angelo berjalan dan sebelum fonis dijatuhkan, John ayah Vanessa ditemukan meninggal dunia. Menurut Rosana, terlepas dari alasan medis yang tercatat dalam sertifikat kematian, penyebab kematian John yang sebenarnya adalah karena patah hati. Pria itu tentunya sangat bersedih karena tidak akan pernah melihat sang putri berjalan memakai baju pengantin dan mengantarnya ke altar pernikahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!